Once a Geek, always fun Asik, asik, asik Jangan lupa hashtag MPL Let's go, MPLI let's go Langsung aja kalo begitu, ini dia line of down match keempat kita game yang pertama Geek Farm VS Bigotron Alkohol Let's go, kali ini Vince yang akan memakai Yves, oke midlanernya Sementara Maev dengan Thamuz-nya Oke Vince ada di bagian tengah, ada dua hero sekaligus yang terlihat Dari Duton Alpha, Gamora dengan fail-nya Oke, melemparkan sedikit lagi ke bagian depan Guna untuk memberikan efek kejut terhadap player dari Geek Farm Tapi dibalaskan dengan Void Blast yang mungkin bisa di-spam terus-terusan Dan sepertinya belum ada oke Permainannya cukup agresif Hanya Ki saja bersama dengan seorang Gamora di area miss-nya Sementara Maev yang bakal coba nabrak Sama kali ke arah seorang Gamora dan juga Ki Tapi Max kali ini mencoba untuk memberikan damage sedikit dengan Syrikan dan juga Coach Shadow Waduh, ini Thamuz memang dimanfaatkan sekali di early game ini Karena kita tahu, Thamuz di early game dia punya kekuatan yang mungkin berada di atas rata-rata dari fighter-fighter yang berbeda ya Dia bisa terus-terus nge-spam juga dengan Molten Side yang dia milikin Dia siap untuk melakukan fight juga di early game seperti ini Tapi Ki was was left mengikuti ke arah Renvi yang menggunakan Yuzok Iya kan, kali ini masih coba ditahan juga di area bawahnya Ki Masih bisa untuk memback up mat Ini yang perlu diperhatikan jangan sampai matnya tumbang di awal terlalu banyak Karena kita tahu Cloud ini bener-bener butuh banget sama yang namanya item scaling Tentunya dengan dua item utama yaitu Golden Staff dan juga Cyber Hunter Sword Iya Nih walaupun sekarang juga untuk dari stun dari Arnold Tippery nya juga sangat-sangat banyak dikurangin ya Cimomo ya yang dulunya 10 sekarang udah 5 itu Harusnya dia bisa memotong waktu untuk melakukan staff dan juga join fight nya Betul Kita lihat aja bagaimana nanti aksi dari Cloud ini sendiri Bener dia dapetin staff lebih gampang tentunya dan masih ada apa ya bisa dibilang kayak Zone ini dilakukan oleh temen-temen Geek di area bawah Tapi itu membuat Bigetron bisa mendapatkan satu orang first blood maef yang harus ditumbangkan di area atas Pak Pulung Ada pola perbedaan dari segi harasnya di atas dan juga di bawah Coba lihat debut on apa mereka memang begitu yakin ya Tapi di bawah mereka penuh akan perhitungan masih menunggu juga Bebiu berhasil mendapatkan satoran Dan untuk kali ini Bebiu ada Argo Tarrant yang harus dia telan hampir aja dia yang ditembak kita yang ketara kepiri disini Iya tapi kalian bisa lihat masih mencoba untuk menahan di area bawahnya 3 member sekaligus Dan maka ada periur setiap daerah yang tinggal onek Karena selangki balik tabrak balik kali ini sepuluh Eagle ke orang seorang kios dan kiosnya tipis banget Kayak dompetnya Pak Pulung masih bisa survive untungnya di akhir bulan Bener sekali udah tipis banget udah kayak keuangan di akhir bulan itu tadi ya Tapi masih bisa selamat masih bisa pulang satu sama dari point killnya hanya saja sekarang dari purple buff Udah ada serangan yang dilakukan Purple buffnya berhasil diambil juga oleh Hayabusa Max nya kembali lagi masuk ke dalam area pertahanan yang dia miliki Iya satu sama kali ini skor sementara dari kedua tim Dan kalo kita ngeliat memang sebenernya dari Gifam mereka bermainnya yang cukup berani tadi di area bawah Udah sampai nabrak ke arah turetnya di area atas Maes udah punya Inferno Udah punya satu Molten site juga yang kita tahu ini slow effect dari Molten site Bener-bener ngeselin banget Tapi di area bawah Matt jangan sampai ke pick of karena dia udah ke pick of sekali Dan dia harus ngereset lagi dari Art of Tiveries stocknya Oke Tadi ada bantuan juga dari Max Berhasil mendapatkan craftnya Ada goldback yang berhasil diambil Kiosk Waslef di bagian tengah Masih santai masih bisa memberikan holy healing terhadap rekannya Namun untuk Max nya udah langsung masuk Shadow kill nya langsung dikeluarkan Bisakah dia bertangga untuk kali ini Karena sekarang untuk Raffaelanya Kiosk Waslef harus meregang nyawa tepat berada di area Ataupun di depan outer turret di area mid Iya sementara Renvy Coba nahan di area bawah kali ini agak sedikit sulit ya Memang ketika mele ketemu sama Renvy Ini memang Renvy nya harus agak sedikit tarik ulur Mengerotasi tentunya dari teman-teman Geek juga Sementara dari Bigatron mereka bermain dengan cukup aman juga 1,3 Ya 1300 perbedaannya Tapi gak terlalu banyak lah Pulung Karena ini mungkin dengan turtle yang kedua Masih bisa diamankan sama Geek Tapi tergantung Biasanya mereka coba cari Satu orang untuk ditumbangkan terlebih dahulu Waduh Kiosk Waslef Udah mulai Memancing keributan tadi ya Dia mau mencoba untuk Mencoba untuk mengeluarkan siapa aja Di dalam rumputan tersebut Dan sekarang turtle nya di miser Tapi purple buff again and again Baby harus kehilangan purple buff ini Akan ada yang cuma suatu yang sangat-sangat terlambat sekali Untuk dia mengumpulkan dari sisi level Sekarang level 6, 3, level 8 Langsung ditabrak dengan cycling eagle di bagian tengah Tapi masuk ke dalam Kotak dari reward manipulation Kayaknya masih bisa selamat Udah ada lagi black dragon form Langsung landing Repo nya mundur Maxonnya berhasil di amatkan Dan pertempuran pun masih terus berlanjut Ini dia jalan-jalan ke Pegasi pengen turtle Tapi gak dikasih Itulah hal yang langsung terjadi Untuk Geek Pump Dimana sekarang Satu orang di bagian belakang Renvy nya Harus terjebak diantara kerumunan player dari pikiran apa Dan harus menghilang juga Masih menyisakan Renvy yang selamat pergi Karena yang berbeda Tapi tidak dengan satu rekannya yang tadi Ini kerugian yang cukup besar sih buat Geek Pump Mereka hilang purple buff Mereka hilang turtle Mereka kehilangan 4 member 40 Wah rugi bandar banget Ini jemobax nya masih selamat loh Iya dari max nya juga gak tumbang Dan bahkan kali ini Repo Apakah akan Oh dia langsung nabrak Balik dengan pulling starmon kali ini Mengara kata seorang baby Masih cukup tanky dari seorang Repo Tapi terkerasan Repo nya masih bisa mundur Masih ada ki juga tentunya dengan guiding win Tapi kali ini Dari kedua tim gak akan selalu max Tak akan team fight lagi Hanya ngepok-ngepok aja Memberikan sedikit slow effect Tapi kali ini lihat tanya Konek kata orang Gamaro dan Renvy Loncat dengan Furious Dave Yang bener-bener meyakinkan sekali dari seorang Renvy Wow selain flicker Tidak ada escape ability yang dimiliki oleh Fel Sekalinya ada daya kejut atau penyakit kejut yang diberikan Ini pasti akan membuat Fel nya bingung dengan jarak yang harus dia ambil Tapi Matt pulang lagi Dia diberikan tekanan MyFG nya udah masuk ke bagian tengah Baby ingin mendapatkan purple buff Coba lihat dari sisi levelnya loh Masih tertinggal sejauh ini Iya tapi kali ini lihat ada balancing duet Dari seorang Matt Bakal coba untuk ngepok aja Nge clear minat secepat mungkin Sambil menunggu Gamaro dan juga Ki Dalam melakukan cover di area bawah Dan bahkan bang type Ke arah seorang Ripon Yang berdansa-dansa tentunya Dengan cross-pengsel dan juga selendang maut dari seorang Esmeral Di area atas Iya itu di ujung selendang lo udah diselipin kerikil ya Biar sakit banget kalo emang ngelebeo ke arah player dari Kipab Namun sekarang quad shadow nya dibalaskan dengan Oli baptism kiosk Waslab respon Yang sangat-sangat cepat Dan juga baik sekali Membuat Raya Busa tidak bisa melakukan inisit lebih terhadap dirinya Bebiu mendapatkan satu wave minion Menambahkan lagi dari sisi levelnya Ada KYY terkena efek dari white crystal Dan dia pun harus pulang Harus pergi lagi terkena efek dari windrum yang begitu menyakitkan Ada dua orang yang langsung meledak dari sisi NP nya Menyisakan sedikit aja tapi untungnya masih bisa selamat Iya dan kali ini lihat Beberapa pemain dari bigatron mereka udah langsung melakukan rotasi zoning lagi di area mid nya kali ini Hanya dengan satu katapun yang mulai masuk dan bahkan ada shadow kill Dari seorang Max kali ini bakal coba ditarik mundur Maif nya mau gak mau dia mengeluarkan inferno hanya untuk bertahan Tapi Renvi mencoba untuk mengacak-acak di area belakangnya Sama seperti Repo kali ini yang memang berhasil untuk menemukan Vince Tapi Renvi nya tumpang karena gak ada damage tambahan Gak ada backup juga dari Geekamp Kecuali dan bahkan Bigatron berhasil untuk mendapatkan turret di area mid nya babulu Iya benar sekali lho balia mereka masih sangat-sangat benar Sekali ada empat player yang masuk dan nyelonong boy gitu doang Santai aja mereka tabrak itu inner turret Mereka beresempat untuk menemukan inner turret nya Repo menjadi palang pintu menjadi sebuah perimeter untuk pemain Dan Geekamp ID tidak bisa mendekat karena mereka tapi 4 divisi yang berbeda Udah memberikan lagi sebuah enemy yang begitu penyakitkan lewat ada satu blazing duet Namun sangat-sangat sakit sekali Hingga membuat dari lisan scene nya gak bisa lari kemana-mana Iya harus tumbang lagi dan lagi Kali ini beberapa member yang kita udah ngeliat dari Geekamp Mereka selalu kalah dari teamfight ya Karena bisa dibilang ketika Renvi coba ngacak-acak di area backline pun Ini apa ya di area depannya tuh damage gak cukup juga Pak Pulung Enggak cukup loh mereka ketinggalan banget loh dari diva Maegi Recision Award nya Udah sangat-sangat jauh ingin maju juga Maegi Mereka ada 3 orang Tapi langsung dibawa mundur aja oleh Bigatron Alpha Kayak bisa dibilang kayak matnya aja belum bener-bener kayak komit ikut teamfight Bareng sama Bigatron Alpha dan Geekamp pun mereka agak sedikit kesulitan tentunya Apalagi kalau kita lihat dari pergerakannya Bigatron sendiri ya Rotasinya gak henti-hentinya gitu loh Pak Pulung Yap ini mereka ditekan terus-terusan loh Emang Bigatron Alpha gak mau memberikan sedikit waktu terhadap pemain Geekamp ini bisa membalikan keadaan Matnya coba udah level 10 sama dengan jungle yang milikin oleh Geekamp Tapi Maegi di bagian tengah Oke Matnya sakit banget itu blessing duitnya masih dipensakan Untuk GPV masih bisa selamat Hanya saja Dolly Baptism guiding one memanggil man untuk ke bagian belakang Tapi matnya udah gak bisa selamat lagi Ada satu player dari Bigatron Alpha yang langsung menghilang dengan sangat-sangat depan Tapi Renvi nya mengusir mundur kayak Y Cycling nya langsung diaktifkan Memburikan waktu itu biar bisa selamat daerah tersebut Malah sekarang Renvi nya menghilang dengan sangat cepat Maegi juga langsung menyusul dengan rekan-rekannya Kios waslab ingin pergi ke arah mana Repo nya mundur dulu bergantian dengan Max Dimana Max menjadi sang eksekutor untuk bisa mendapatkan poin-poin kill tambahan Ini kalo kita ngeliat ya Hayabusa yang kemarin sudah digunas juga Kali ini bener-bener dibuktikan oleh Bigatron Kalo dia masih bisa bermain dengan sangat-sangat baik sekali dengan Hayabusa Kali ini Ini perkusnya pribadi Satu perkus ini Sebab gak bisa keluar dari garis yang udah dia buat Siap Sementara kalo kita liat lagi-lagi key nya Kali ini bakal coba ditahan dengan ade Void Crystal Bakal coba mundur lebih dahulu Tapi Matt Desiak tentunya Hanya untuk mendapatkan turret objektif di area bawah Repo Tahan dulu Repo Jangan langsung masuk dengan Falling Star Moon Karena Itu inhibitor turret Itu damage nya tentunya lebih sakit Dibandingkan turret-turret biasanya Jadi Biasa aja Jangan buru-buru Ada sih Ada keluarnya biasa aja Ini Lordnya nih Bokapnya Hylos Udah langsung datang Siap untuk memberikan daya dobra Kepada Bigatron apa Untuk bisa mendapatkan game yang pertama ini Dimana Bebiu masih berusaha Ada Point Flash juga yang dikeluarkan Real Woman Flash yang sejauh ini Masih belum terlihat Masih belum dikeluarkan juga Satu ketatangan di bagian bawah udah mulai hancur Namun dengan ade Real Woman Flash yang dibuka Tapi malah langsung diganggu Kelar sudah untuk beberapa saat ke depan Tidak akan ada ultimate yang bisa dikeluarkan oleh UV nya Bakar untuk kali ini Tiosu Aslem harus jadi korban Rentinya belum landing kemana-manapun Dia masih berputar-putar di bagian atas Sampai Wave Minen berhasil dihilangkan juga Repo nya masih berputar-putar Ada pasti yang berhasil diambil Semua darahnya dia segot Di bagian tengah Wave Minen yang masih bisa ditahan Tapi ada masuk lagi di atas Dan juga di bawah Bisa kaki palma ini menahan untuk menerima Seluruh Lossi yang langsung pelangkan lebih gila nabah Langsung melopat begitu aja Lewat perisian langsung dikeluarkan juga Oleh Rentinya Drago terlalu yang langsung dikeluarkan begitu aja Tapi mereka masih bisa menahan Itu jadinya Wave Blanknya meledak Belum lagi ada satu Blazing Duet Di pakaian belakang yang langsung menang Masuk begitu aja Tapi MyFG masih bisa respawn lagi Untuk dari region SP nya loh Cumomo Iya dan masih bisa di defense base nya Dari Geek Pham sendiri Namun mereka harus kehilang 3 inhibitor sekaligus Dan itu kalau aku bilang bigator mereka cukup nahan Cukup lama sih sebenernya di area base nya Dan Geek Pham pun berkali-kali 2 kali Relo Manipulation di pop up Ini masih bisa untuk menahan pergerakan dari bigatron Renvi pun dengan 1 black dragon foam tentunya Dia mencoba untuk mengacak-acak sisi backlinenya Tapi ketika Mat masuk dengan 1 blazing duet Mau gak mau semua member dari Geek Pham mereka langsung pukul mundur Waduh itu tadi emang berlapis-lapis ya Cumomo ya Apa yang dikeluarkan oleh Bigatron Alpha dan Geek Sekarang ada satu lagi sakit banget Kiosk last lap bisa kan dia bertahan Tapi dengan Oli Baptista masih bisa selamat sejainnya saja Renvi tidak mendapatkan hal yang sama Dia udah gak selamat lagi Bahkan Baby juga langsung menyusul Udah ada 2 play dari Geek Pham yang langsung hilang dengan tangan cepat Mereka berfokus itu bisa mendapatkan game pertama dan bener aja Bigatron Alpha 1-0 Iya kalau kita ngeliat dimana sebenernya dari Bigatron Mereka bener-bener berfokus untuk kasih space Ke arah seorang cloudnya Dan imatnya untuk bener-bener kayak farming Dapetin item Ketika dia udah siap untuk join teamfight Mereka baru teamfight komit banget dari Bigatron sendiri Geek Pham Bisa dibilang mereka